Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parco. Kamu mengeloh itu kan mau mencari simpati, nggak usah. Dimana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Jadi yang kalah nangis-nangis aja, jangan pura-pura bahagia, nangis aja. Akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PD Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Tapi kenapa coba nggak berpikir bahwa mungkin masyarakat muak akan dominasi banteng. Pemilik kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Setiap kali yang kalah itu pasti menuduh curang. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama, jub-jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik kapan hari ini ya. Nah, ini masih memanasnya dari hasil quick con kemarin ternyata berlanjut sampai hari ini kawan-kawan semuanya. Jadi nih, khususnya di Jawa Tengah ya, ada yang kayaknya itu sudah mulai bisa dibilang pengakuan atau bisa dibilang gimana ya? Coba kalian dengerin aja deh. Kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi. Tidak semua mengalami banjir, bansos, dan manipolitik yang sangat-sangat merusak itu. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur dari sisi suara dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu dua kali lipat. Dari 25,9 persen menjadi lebih dari 40 persen. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini, bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari enam provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di Ibu Kota Jakarta. DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur. Kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek. Kalah. Tidak. Dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas PDI Perjuangan, menang dalam pemilu kada ini. Jadi, ini Bung Deddy Sitorus mengatakan, katanya sudah bisa disebut nih, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng gitu. Karena mungkin kalau melihat hasil KUIKON kemarin kan memang, Paslon yang diusung oleh PDIP itu tidak berhasil memikat hati rakyat Jawa Tengah gitu. Karena masyarakat Jawa Tengah itu lebih memilih, lebih memilih kepasangan Pak Ahmad Lutfi, sehingga dari segi KUIKON kemarin itu lebih tinggi ketimbang Pak Andika. Nah, kemudian apakah ini sikap ketika kalah di kandang banteng? Makanya Bung Deddy ini langsung mengungkapkan, Jawa Tengah bisa disebut lagi bukan kandang banteng, tapi kandang bansos katanya. Wah, ini tuh jadi narasi yang digaungkan oleh PDIP gitu ya, terkhusus di daerah-daerah yang PDIP itu kalah di situ. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental. Berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPPP di perjuangan sangat mengkhawatirkan karena pekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, dan di Pak Paskara nanti akan menyampilkan keterangan, bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Dan itulah yang pertama, PD Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi, akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PD Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PD Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh, di kota Depok yang secara kulit. Kalau tadi Bung Deddy Storus mengatakan, katanya Jawa Tengah itu bukan lagi kandeng banteng, tapi kandeng banteng. So, sekali ini Bung Hasto ini punya narasi yang 11-12 tidak jauh berbeda sebenarnya. Kalau kali ini Bung Hasto ini mengatakan, PDIP saat ini masih bertahan di tengah kepungan katanya. Waduh, ini sama nih ya, sama narasinya dengan Bung Deddy tadi. Kenapa Pak Hasto masih tidak bisa menerima hasil suara rakyat gitu. Padahal Pak Hasto kayaknya sering banget ya, ngomong kalau pilkada kali ini, siapapun yang meng-endorse itu akan kalah dengan suara-suara rakyat. Katanya seperti itu. Tapi ketika suara rakyat tidak berpihak di PDIP, kok jadi marah? Kenapa nih Pak Hasto? Kayaknya Pak Hasto itu perlu lebih dekat lagi dengan Pak Bambang Pacul deh kayaknya. Kenapa? Karena Pak Bambang Pacul itu pernah ngomong kayak gini. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepada kamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh itu, dia simpati, dia simpati, ya dobol. Kamu mengeluh itu. Pak Bambang Pacul itu pernah mengatakan hal ini. Sebagai seorang yang nyemplung di dunia politik gitu ya. Nggak usah terlalu banyak lah gitu. Nggak usah terlalu banyak ngeluh gitu loh ya. Karena ngeluhnya orang yang ya ini gitu ya. Itu cuma hanya sebatas untuk mencari simpati aja gitu loh. Makanya nggak usah terlalu banyak ngeluh gitu loh Pak Hasto ya. Ya soalnya aku lihat-lihat udah sering banget gitu. Bahkan nggak cuma narasi aja sampai air mata pun juga ikut diturunkan gitu. Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Nice ya sih. Ini yang saya dapat daripada apa yang disampaikan oleh Bume Gawati Soekarno Putri di dalam videonya tadi sebagai ketemu nyepedi perjuangan beliau bicara. Jadi apa yang beliau sampaikan itu yang saya tangkep kayak gini. Daerah-daerah di mana banteng mengalami kekalahan atau istilahnya banteng has been slayed, banteng ditumbangkan, banteng dijenin sate, banteng dirica-rica itu adalah daerah-daerah yang di mana terjadi kecurangan yang TSM, tersutur sistematis dan nasib yang dibantu juga oleh PNS, ASN, TNI, Poltry. Oke. Tapi kenapa coba nggak berpikir bahwa mungkin masyarakat muak akan dominasi banteng? Kenapa nggak coba berpikir bahwa masyarakat takut memilih calon-calon daripada banteng karena tahu mereka adalah petugas partai yang lurut selumbu ketum? Kenapa nggak coba berpikir ke sana? Kenapa cuma nyalahin ada kecurangan? Dan lainnya lucunya nih ya, kenapa sih kalau bilang ada kecurangan cuma di daerah-daerah yang kalah doang? Di daerah yang menang nggak ada kecurangan emangnya? Kalau berpikirnya cherry pick banget, logical fallacy banget, padahal ketum loh. Tapi kalau kita bicara masalah kecurangan, kita ngambil di mana banteng has been slayed brutally di Jawa Tengah. Ini nyata ya, bahwa kemarin di FUP memang juga beredar. Ada yang bagi-bagi gas melon, ada yang bagi-bagi sembako dengan gambar atau lambang daripada banteng atau Pak Andika. Pak Andika Perkasa itu kan calonnya banteng, bukan calonnya kim. Kecurangannya di mana dong jadinya dari kimnya? Intinya gini deh, kalau memang udah kalah, ya kalau memang ada kecurangan, buktiin aja. Nanti gugat di MK lagi. Ya nggak tahu kalau kalah menangnya, kan melihat dari bukti yang ada. Kalau memang bisa membuktikan, pasti dikabulkan. Lagian kalau mau bikin drama, kurang Pak Hasto, Bu. Kurang mateng kalau nggak ada Pak Hasto. Kurang tangisan Pak Hasto. Nah itu sama, aku juga bertanya-tanya hal yang sama nih. Kenapa ya PDIP itu keluar-keluar soal kecurangan ini cuma di daerah-daerah di mana PDIP itu kalah di situ. Sedangkan di daerah-daerah yang PDIP menang itu ya diem-diem baik nih kayaknya. Kayak yaudah ini udah berjalan nih, udah jujur, udah fair kayak gitu. Tetapi ketika PDIP kalah nih ya di daerah, wah itu langsung tuh. Ini adalah kecurangan gitu. Apakah itu hanya untuk menghindari rasa malu gitu ya? Supaya tidak malu-malu banget kalah gitu. Apalagi kali ini tuh di kandang banteng itu kalah gitu loh. Bu Mega, kalah itu berah ikhlas ya Bu. Demokrasi kini terakhir akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemeyan gagasan nasionalisme dan patriotisme. Energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kadar yang militan. Dan seharusnya tidak akan terkalahkan di kapil kada. Dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Ijin Ibu Mega yang terhormat, pimpinannya Pak Hasto. Memang kalah di sarang sendiri tuh di Jawa Tengah berat memang. Tapi ya, demokrasi kita gak kenapa-napap. Yang kenapa-napap siapa? Gak tau. Ya mohon maaf nih Bu, ya buktinya Pramrano yang jelas-jelas didukung Partai PDIP, oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo, bisa unggul di Jakarta. Ya kan? Pak Koster di Bali, jelas-jelas didukung PDIP. Bisa menang sekarang. Ya kan? Jadi ya, mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah? Pak Andika yang didukung PDIP, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka, lebih cinta, lebih sayang sama Pak Ahmad Lutfi, sama Gus Yasin. Tapi izin Ibu Mega. Satu lagi Ibu Mega. Siap salah nih Bu. Kalau boleh saran Bu, ya kalau boleh saran, diterima, syukur, gak diterima, ya wish. Saya dengar tadi Ibu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng, ya. Ibu bilang gitu tadi. Denger kandang itu gimana Bu? Ya kuping saya kok gak enak dengernya, gitu. Ya kandang itu kan kesannya kayak kotor, jorok, ya. Mendingan Ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng, nah kan lebih cakep Bu. Walaupun sekarang di Jawa Tengah ya kalah. Kalahnya jauh. Jadi yang kalah nangis-nangis aja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis aja. Satu silahkan lagi. Pak, kak, keluarkan. Ya Pak Padik. Pes nih ya dari Bunga Depreino, ya kalau kalah itu nangis-nangis aja gitu. Gak usah sok pura-pura bahagia. Apalagi sekarang sok buat narasi, terhakimi, terzolimi gitu ya. Karena ada kecurangan katanya. Ini agak lucu gitu loh ya. Curang cuma di daerah yang PDIP kalah gitu. Apalagi sekarang Ibu Ketum juga turut memberikan komentarnya. Tidak cuma Pak Sekjen ataupun para kader PDIP. Ibu Ketum sendiri gitu mengatakan ini ada kecurangan katanya seperti itu. Tapi agak ini ya Ibu ya. Ibu tidak menjelaskan gitu lebih jelasnya kecurangan di sisi mananya. Cuma ngasih tau kalau ada kecurangan. Kayak gitu soalnya. Ya selalu aja. Bagi yang kalah itu, itu udah pengalaman. Sejak 2004 dulu, setiap kali yang kalah itu pasti nuduh curang. Pasti tuduhannya curang itu. Jadi bagi yang sudah pernah kalah, dia udah pengalaman itu. Iya kan? Nah jadi kalau bisa, ya anul lah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tuh dengerin ya. Ini yang dikatakan oleh Pak Jimli Asyidik katanya setiap kali yang kalah itu pasti nuduh curang. Nah tadi kan aku sudah bilang kan, narasi yang dibangun PDIP saat ini itu sama kayak waktu pil peras kemarin. Narasinya soal tuduhan kecurangan. Tapi coba saat digugat di MK, berhasil nggak, nggak kan, nggak bisa dibuktikan juga kan. Makanya gitu loh. Jadi ini tuh ya bukan hal yang mengagetkan, tapi ya sangat disayangkan gitu. Ketika kalah di satu daerah, tapi masih belum bisa legawa nih menerima. Malah sekarang jadi bikin tambah panas lagi dengan membangun narasi kalau ini ada kecurangan. Waduh, harusnya sih setingkat partai yang besar itu ya, harusnya sudah punya rasa legowo gitu ya menerima hasilnya. Apalagi partai ini, Pak Sekjen ataupun para kadernya, itu sudah seringkali ngomong kalau ini nanti, kalau di Pilkada kali ini akan dimenangkan oleh suara-suara rakyat. Harusnya sih, ingat dengan kata-kata itu ya, masa iya yang sudah ngomong kayak gitu terus nggak percaya nih sama suara rakyat, cuma gara-gara kalah di daerah tersebut. Coba kalau menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tenang aja. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku jub-jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.